Sergio Busquets mengalami cedera pada pergelangan kaki. Ia terancam absen saat Barcelona menghadapi Manchester United. Barcelona mengalahkan Sevilla 3-0 pada laga lanjutan Liga Spanyol di Stadion Camp Nou, Senin, tanggal 5 Februari tahun 2023, di Nihariwip. Tiga gol El Barca lahir melalui Jordi Alba, Gavi, dan Rapinya. Hasil ini membuat Barcelona kukuh di puncak klasemen La Liga dengan 53 poin. Mereka unggul 8 angka dari Real Madrid di urutan kedua. Namun, kemenangan Barcelona di laga ini memakan korban. Sergio Busquets mengalami cedera usai berduel dengan Yusef N. Nishri gelandang 34 tahun ini kemudian harus ditarik keluar ketika laga baru berjalan 7 menit. Ia digantikan oleh Frank Kesi. Hasil pemeriksaan mengungkap bahwa pergelangan kaki Busquets terkilir. Tes pada Senin pagi menunjukkan bahwa kapten tim Sergio Busquets mengalami keseleo ligamen lateral eksternal pada pergelangan kaki kirinya. Dia tidak akan bisa bermain hingga pulih. Hal ini akibat benturan dengan N. Nishri pada menit ketujuh di pertandingan melawan Sevilla pada hari Minggu di Spotify Camp Nou. Sang gelandang harus keluar lebih awal dari pertandingan, bunyi pernyataan Barcelona. Busquets diperkirakan bakal absen hingga akhir Februari akibat cederanya tersebut. Pemain asal Spanyol terancam absen di empat laga Barcelona. Termasuk dalam duel menghadapi Manchester United di babak playoff fase gugur Liga Eropa. Barcelona akan menjamumu pada tanggal 17 Februari pada leg pertama sebelum gantian bertandang ke Old Trafford pada tanggal 24 Februari. Absennya Busquets bisa menjadi kehilangan yang cukup besar untuk Barcelona. Pasalnya, ia nyaris tak tergantikan di lini tengah. Busquets hanya dua kali absen di La Liga musim ini.